Sejak dimulainya operasi pekat si Ginjay 2017, Polres Tanjabbar melaksanakan operasi dengan serius di tingkat Polres maupun Polsek. Dalam operasi penyakit masyarakat yang dilakukan selama ini, Polres Tanjabbar menyita 225 botol miras dan 500 liter atau 12 galun besar tua dari berbagai wilayah di Tanjabbar. Selain itu, anggota Polres Tanjabbar juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang diperoleh dari beberapa kali razia preman. Petasan juga menjadi sasaran Polres Tanjabbar, sedikitnya 120 butir petasan berbagai jenis berhasil ditangkap. Di Polres Tanjabbar dalam waktu 8 hari pelaksanaan operasi pekat si Ginjay 2017, itu berhasil mengamankan beberapa tersangka dan barang bukti. Yang pertama, itu adalah miras, ini dari berbagai macam merek, ada 225 botol, ada juga tua kalau kita lihat, itu hampir 500 liter. Ini ditangkap di seluruh jajaran Polsek, Polres Tanjabbar. Menjelang bulan suci Ramadan, Polres Tanjabbar akan semakin mengintensifkan razia pekat. Dengan cara ini diharapkan bulan suci Ramadan bisa kondusif dan nyaman. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.